Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami dari kelompok 21 yang beranggutakan Milia Endai Erawati NIM D500 180 164 Desi Pamungkas NIM D500 180 165 dan Sylvia Ardisti NIM D500 180 166 akan menyampaikan tentang produk yang menggunakan minyak atsiri disini kami mempunyai nama produk yaitu minyak kemiri sebagai penumbuh rambut serta nama komersial yaitu Can Oil For Hair Grow atau Can Deline Nut Oil For Hair Grow atau minyak kemiri penumbuh rambut tanaman kemiri atau nama latinnya yaitu Aleurites Molucanus Wild atau Can Deline Nut salah satu tanaman industri yang tersebar di daerah tropis dan substropis Produk kemiri di Indonesia cukup besar yaitu mencapai 88.481 ton per tahun dimana produk tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya Biji dari buah kemiri mengandung minyak yang secara tradisional sering digunakan untuk mencegah kerontokan rambut dan memperbaiki pertumbuhan rambut rambut adalah mahkota bagi semua orang karena rambut berfungsi untuk memberikan keindahan dan menunjang penampilan kerontokan rambut dapat mengakibatkan kebotakan yang merupakan salah satu masalah yang dikhawatirkan orang keadaan ini dapat dicegah dan diperbaiki dengan perawatan untuk merangsang pertumbuhan rambut salah satu bahan alam yang telah diteliti untuk dikembangkan sebagai penumbuh rambut adalah kemiri tanaman kemiri memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia karena hampir semua bagian tanaman dapat digunakan salah satunya adalah biji kemiri salah satu cara memanfaatkan biji kemiri adalah dengan mengekstrak biji kemiri sehingga menghasilkan minyak kemiri biji kemiri menghasilkan minyak yang tinggi yaitu sekitar 35-65% buah kemiri terdiri dari beberapa bagian yang pertama kulit luar yang merupakan bagian paling luar berwarna hijau atau coklat tua saat waktu panen yang kedua kulir biji kemiri berwarna coklat kehitaman dan biji kemiri berwarna kuning bucat komposisi biji kemiri setiap 100 gram terdiri dari H2O sebanyak 7 gram protein 19 gram lemak 60 gram karbohidrat 8 gram abu 3 gram kalsium 0,8 gram fosfor 2 gram Fe 0,02 gram dan komponen yang lain 0,18 gram minyak kemiri minyak kemiri biasanya dikenal dengan istilah kandul nut oil minyak kemiri merupakan salah satu minyak nabati yang berbentuk cair minyak kemiri memiliki kandungan esam esensial yang sangat tinggi minyak kemiri memiliki sifat yang mudah menguap hal ini dikarenakan minyak kemiri mengandung minyak aciri minyak kemiri juga memiliki sifat yang mudah teroksidasi karena sebagian besar tertusun oleh asam lemah jenuh hal ini ditunjukkan oleh bilangan iodin yang tinggi yaitu sebesar 136-167 minyak kemiri tidak bisa digunakan sebagai minyak goreng atau dikonsumsi hal ini dikarenakan minyak aciri merupakan minyak mengering atau drying oil berikut merupakan kandungan dari minyak kemiri yang pertama adalah minyak kemiri mengandung asam lemah tak jenuh yaitu asam linoleat dan asam linoleat sebesar 66,2% dari total asam lemah minyak kemiri yang kedua minyak kemiri juga mengandung asam linoleat yang di dalamnya ada asam lemah omega 3 dan asam linoleat yang mengandung asam lemah omega 6 yang ketiga adalah asam stearat sebanyak 2,4% yang keempat asam oleat sebanyak 20,7% berikut merupakan manfaat minyak kemiri untuk rambut yang pertama minyak kemiri dapat mempercepat pertumbuhan rambut yang kedua minyak kemiri juga dapat menghitamkan rambut terutama untuk yang sering melakukan pewarnaan pada rambut yang ketiga minyak kemiri juga dapat menjadikan rambut tanpa lebih tebal dan berisi yang keempat dapat mencegah kerontokan dengan cara memperkuat akar rambut yang kelima dapat mencegah uban yang keenam dapat melindungi rambut dari radikal bebas seperti polusi asap kendaraan rokok dan lain-lain sehingga dapat mengurangi resiko rambut menjadi rusak atau kusat berikut merupakan cara memproduksi minyak kemiri yang pertama menyiapkan kemiri sebanyak 1 kilo dan mencucinya hingga bersif yang kedua menghaluskan kemiri dengan cara ditumbuk terlebih dahulu sampai kemiri berukuran lebih kecil sehingga memudahkan untuk di blender sebelum di blender tambahkan air secukupnya agar mempermudah kemiri saat di blender kemudian kemiri yang sudah dihaluskan disaring menggunakan kain kemudian diperas hingga keluar santan kemiri langkah yang keempat adalah minyak kemiri yang sudah menjadi santan kemudian dimasukkan ke dalam wajan untuk dilakukan proses pemasakan hingga mendidih selama proses pemasakan santan kemiri harus diaduk agar proses penguapannya berjalan dengan baik proses ini memakan waktu yang lama sampai airnya menguap dan menyisakan minyak kemiri minyak kemiri yang sudah jadi biasanya ditandai dengan adanya kerak minyak yang berwarna coklat pekat proses yang terakhir adalah setelah minyak kemiri jadi diamkan hingga minyak dingin terlebih dahulu kemudian ambil kerak tersebut dan peras minyaknya dengan menggunakan kain kemudian pindahkan minyak kemiri tersebut ke dalam botol pengamasan produk produk minyak kemiri dikemas dengan menggunakan botol kaca yang tebal dengan berbagai ukuran antara lain berukuran 30 ml 60 ml dan 200 ml dengan tutup yang rapat serta disegel supaya produk tetap aman dan tidak tumpah penggunaan botol kaca yang tebal juga dapat melindungi produk agar tidak mudah pecah di luar botol dilapisi logo dengan tulisan dan gambar minyak kemiri yang menarik serta mampu memikat perhatian konsumen dan tertarik untuk membeli produk tersebut produk ini juga akan dikemas lagi dengan menggunakan kardus untuk bagian luar botol sehingga produk juga tetap aman dan terlindungi dari debu serta kotoran berikut adalah produk yang ingin kami buat di sebelah kiri terdapat gambar kemasan botol 60 ml yang akan kami gunakan terbuat dari kaca yang tebal dan di sebelah kanannya terdapat gambar label yang ada di depan botol tersebut yang mampu menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk ini pemasaran produk yang pertama ada segmen pasar segmen pasar yang ditujukan untuk pemasaran produk ini adalah masyarakat yang mempunyai masalah rambut rontok atau rambut yang susah tumbuh sehingga masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan rambut rontoknya dapat terastasi dengan produk ini selain itu masyarakat yang mempunyai rambut rontok bisa percaya diri dalam penampilannya yang kedua adalah target pasar target utama dari produk ini adalah masyarakat yang mempunyai masalah rambut rontok tetapi tidak menutup kemungkinan untuk anak kecil yang mengalami rambut yang susah tumbuh rencana rencana pemasaran produk yang pertama adalah pengenalan produk pengenalan dilakukan dengan promosi dan sosialisasi door to door atau juga bisa dengan memanfaatkan perkumpulan ibu-ibu maupun bapak-bapak sosialisasi tersebut akan menjelaskan mengenai produk ini dengan menjelaskan cara penggunaan dan kelebihan produk ini yang kedua adalah publikasi melalui media cetak atau brosur produk ini akan dipromosikan dengan menggunakan brosur brosur akan disebarkan ke masyarakat umum dan ditargetkan di perkumpulan yang ramai agar pengenalan produk ini dapat merata yang ketiga adalah publikasi dengan media online promosi yang dilakukan bukan hanya di media offline saja atau penyebaran brosur tetapi bisa saja dengan pengenalan online dari media masa seperti yang kita ketahui bahwa pengenalan online lebih cepat merata karena masyarakat sekarang lebih menyokih memainkan ponselnya gambaran strategi pemasaran cara kami dalam mengenalkan produk ini adalah dengan cara membuka pengenalan online dan pengenalan offline pengenalan online dengan cara membuat semacam brosur tetapi berupa soft file dan diberi kelebihan dari produk kami pengenalan offline dengan cara menyebarkan brosur kepada masyarakat masyarakat kami juga akan membuat akun instagram line facebook maupun telegram untuk memesan produk kami agar masyarakat dapat menikmati produk kami sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati